Pembunuhan istri siri oleh suami di kota Madiun, Jawa Timur, memasuki tahap rekonstruksi. Ada 20 adegan diperagakan oleh tersangka, salah satunya penusukan tubuh korban dengan pisau. Rekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara, yakni di Jalan Niti Kusumo, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, pada Kamis pagi. Tersangka Ismail Songge memperagakan 20 adegan mulai dari sebelum dan sesudah pembunuhan terhadap Yuni Restianti. Adegan diawali dengan membuntuti korban dengan motor, menghadang kendaraan korban, hingga penusukan 4 kali menggunakan pisau ke tubuh korban. Untuk temuan hampir tidak ada, karena semua pengatuhannya ini tadi sama, setelah kita faktakan melalui rekonstruksi, kita dapati hampir sama dengan keterangan yang sudah dibunuh. Apa saat ini, Pak? Ya, mulai dari dia membuntuti, kemudian sampai dia kemudian nunggu kembalinya itu, terus mengantar korban, terus sampai kemudian dia melakukan penusukan. Sebelumnya, warga Jalan Niti Kusumo, Kelurahan Demangan, digemparkan dengan penemuan jasad wanita dengan sejumlah luka tusuk pada 21 Desember lalu. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata dibunuh oleh suami sirinya yang cemburu karena korban berhubungan dengan pria lain.